Cristiano Ronaldo Pertandingan putaran ketiga Karabau Cup antara Manchester United pelawan Aston Villa akhirnya selesai. Dimana United akhirnya berhasil mengalahkan tim asal Birmingham tersebut dengan skor 4-2. Selain kemenangan yang diraih oleh Setan Merah, dalam laga itu juga diwarnai dengan insiden keributan yang melibatkan antara Lisandro Martinez dengan Leon Bailey, hal yang langsung membuat Maguire beraksi. Lantas reaksi seperti apa yang ditunjukkan oleh kapten tercinta bagi fans United tersebut? Dalam kurun waktu satu minggu, Manchester United harus menerima kenyataan jika mereka bakal bertemu dengan Aston Villa dua kali, dimana itu terjadi dalam lanjutan Premier League dan babak ketiga Karabau Cup. Pertemuan pertama akhirnya terjadi dan langsung menyebohkan sepak bola Inggris saat bintang setan merah Cristiano Ronaldo terlibat keributan dengan back Aston Villa, Tyrone Mings, hal yang membuat keduanya langsung mendapatkan kartu kuning. Beberapa hari kemudian, kedua tim itu akhirnya dipertemukan kembali. Kali ini Manchester United yang bertindak sebagai tuan rumah dan ternyata keributan kembali terjadi dalam laget tersebut. Kali ini melibatkan antara Lisandro Martinez dengan Leon Bailey, dimana keduanya saling bertarung di tengah lapangan untuk menentukan siapa yang menjadi pemenangnya. Namun dalam kasus ini, Bailey tampaknya salah memilih lawan karena dirinya secara telak dibanting oleh pemain asal Argentina tersebut. Hal yang kemudian membuat Harry Maguire langsung bereaksi dan memisahkan keduanya dengan memegang badan dari Bailey. Apa yang dilakukan oleh Maguire itu tentunya sudah tepat dan memang seharusnya dilakukan. Apalagi dirinya bertindak sebagai kapten yang harus memberikan contoh yang baik kepada rekan-rekannya. Dan untungnya, setelah Maguire turun tangan, keributan itu meredah dan pertandingan langsung dilanjutkan kembali. Di sisi lain, seusai laga, Eric Ten Hag mengaku puas dengan permainan yang ditunjukkan oleh anak asuhnya. Menurutnya, para pemainnya mampu merespon dengan baik usai sempat tertinggal. Para pemain bermain cukup bagus. Mereka merespon ketertinggalan pada pertengahan babak kedua. Tentu hasil yang pantas yang kami dapatkan. Saya harap hasil ini bisa menjadi modal untuk pertandingan selanjutnya, kata Ten Hag pada MU TV. Sementara itu, usai menang atas Aston Villa, Manchester United dijadwalkan bakal bertanding melawan Fulham pada akhir pekan mendatang. Dimana itu adalah laga terakhir sebelum jeda piala dunia. Poin penuh tentu menjadi sebuah kewajiban bagi United, jika mereka masih ingin bersaing di pekan atas Premier League.